Bang, mending milih mana nih? Skin atau equipment? Gua bingung banget nih, soalnya gua itu pemain gratisan bang Well, sebenernya tuh semua tergantung dari kebutuhan kalian sih Kalau misalnya butuh kedua-duanya, gimana bang? Nah itu dia Yolah semuanya, kembali lagi di channelnya Chief Raizu Di video kali ini, gua bakal ngejawab pertanyaan tentang Mending mana antara skin atau equipment? Kalau gua sih, mending ragit PC Oke, sebelum kita masuk ke point utamanya Kita harus pahami dulu bahwa Kalau kamu ingin mempunyai skin Ratu yang satu ini secara free to play Alias gratisan Kamu harus mengumpulkan bola yang satu ini sebanyak 48.000 Karena dengan mendapatkan 48.000 bola yang satu ini Kamu bakal mendapatkan sepatu emas sebanyak 4.660 Yang dimana ketika kamu tukar dengan skin Ratu seharga 4.650 ini Bakal menyisakan sepatu emas sebanyak 10 biji saja guys Waduh, rugi dong Nah, kalau misalnya kamu ingin dapetin equipmentnya doang Ya, kamu cukup ngumpulin bola sebanyak 16.000 Itu sudah pasti dapet cuy Karena nanti kamu bakalan dapet sepatu emasnya sebanyak 3.100 Yang dimana ketika kamu tukar dengan equipment bola berduri seharga 3.100 ini Bakal menyisakan sepatu emas sebanyak 0 guys Waduh, kalau kayak gini mah rugi bandar Gak tau Nah, sekarang kita balik ke pertanyaan awal Mending mana antara skin atau equipment Dalam konteks kamu adalah pemain gratisan yang pengen dapet kedua-duanya Oh, halah-halah udah gratisan pengen dapet keduanya Nah, jawabannya tuh simple banget Kalau kamu pengen dapetin keduanya Kamu ambil aja nih skin Ratu Kemudian kamu bisa beli nih bola berduri Di toko-nya Om Botak beberapa bulan kemudian Atau sampai dijual kembali Lah, kok gitu bang? Karena kalau kita lihat dari gear hero sebelumnya Ya, kedua gear ini Itu dijual lagi di toko-nya Om Botak Seharga 1.500 Gems Dengan durasi waktu yang permanen Artinya ya, kalau gear tersebut udah dipajang di etalase-nya Om Botak Pastinya bakalan bisa dibeli kapan aja Tapi gue gak tau loh ya Siapa tau kebijakan supercell itu berubah gitu kan Tau-tau gear ini kagak boleh dijual lagi di toko-nya Om Botak Nah, gitu kan report saya Yang jelas sih untuk gear hero Menurut gue sih pasti bakalan dijual lagi ya Beberapa bulan kemudian setelah rilis Soalnya kita sudah ada bukti jelas Yaitu gear hero sarung tinju dan juga panah es Nah, ada kemungkinan gear hero selanjutnya yang bakal dijual Yaitu bola api warden Kemudian barulah gear bola berduri Bisa dijual kembali Jadi gitu ya cuy pemahaman gue Kalau misalnya ada yang salah Tolong dikoreksi Nah, disini ada beberapa fakta Yang membahas tentang plus dan minus Jika kamu tukar skin Ratu Dalam konteks F2P Atau pemain gratisan Kita ambil dari plus yang pertama nih Kamu bisa mendapatkan skin tipe legendary secara gratis Alias cuma-cuma Dengan bermodalkan bermain COJ doang Jadi kamu bisa luangin waktu 1-2 jam Grinding event bola-bola berhadiah ini Sampai Rp48.000 Barulah kamu bisa mendapatkan skin legendary gratis secara cuma-cuma Nah, kemudian disini ada point plus sekaligus minusnya ya Jadi, kamu bisa mendapatkan bola berduri ini secara gratis Ini adalah plusnya Dan minusnya Kamu harus nunggu sampai dijual kembali di tokonya Ombota Entah itu 2 bulan atau 3 bulan kemudian Gak ada yang tau Nah, untuk minusnya ya Perlu kalian ketahui Skin itu ibarat kata Essie-nya doang Jadi secara garis besar ya Skin itu tidak menambah damage Gak kayak game sebelah Jadi ya, percuma nih Kalau misalnya punya skin Tapi skillnya kagak ada Yang jelas sih untuk skin disini Itu cuma sebagai kayak apa ya Penambah nilai estetika akun Kemudian kualitas akunnya Dan juga supaya kamu tuh bisa pamer ke kawan-kawan kalian Itu aja sih Nah, sekarang gue bakalan bahas tentang plus minus Jika kamu tuker equipment bola berduri dalam konteks F2P Kita bahas dari point plusnya dulu nih Gear ini bakalan berguna banget Kalau misalnya ada situasi tertentu Yang membutuhkan potensi dari gear ini Ketika kalian war Nah, ini jelas dong ya tujuannya Jadi kalau misalnya kamu tuker gear ini Kamu tuh bakalan apa ya Variasinya banyak gitu Misalnya pengen Wah, gue pengen funneling ini nih Kayaknya cocok nih Maka kayak bola berduri Nah, ini cocoknya disitu Nah, kemudian untuk point plus keduanya Jika kamu mempunyai 4660 sepatu emas Itu sisanya bisa kamu beliin bareng-bareng lain ya Oke Nah, sekarang kita masuk ke point minusnya nih Kamu bakalan melewatkan kesempatan Mendapatkan skin ratu tipe legendary secara gratis ya Soalnya gini bro Skin ratu ini Kalau misalnya dijual kembali Itu pasti dikasih harga 159 atau berapa aja Beda dengan gear Itu dijual menggunakan gems Yang dimana gems ini kita bisa nyari dengan apa Gak tau Banyak cara sih Mulai dari menebangi obstacle Kemudian terburu achievement Ataupun boost trophy Masa Oke, mungkin gitu aja ya cuy Jadi pada intinya Semua keputusan itu Ada di tangan kalian Kalau misalnya kalian lebih fokus ke performa war Gue saranin kalian ambil gear hero saja cuy Nah, di sisi lain Misalnya kalian itu pecinta queen walk Skin ini wajib punya dong Ya, mungkin gitu aja Semoga ini berguna Dan kalian gak bingung lagi ya cuy Kita jumpa lagi di video selanjutnya ya